Sementara itu pemirsa jelang lebaran, para pelaku usaha bingkisan kue lebaran mulai kebanjiran pesanan. Salah satunya perajin kue lebaran di Jepara, Jawa Tengah. Perajin hampers atau bingkisan hari raya menjadi hal yang diburu saat ini. Para perajin dan pengusaha bingkisan lebaran di Jepara, Jawa Tengah pun kebagian berkahnya, terutama mendekati hari raya. Pesanan yang masuk pun jumlahnya ratusan paket bingkisan, bahkan hal ini sudah dimulai sejak awal Ramadan. Seperti bingkisan milik Eti Yuniarti, ia dibantu sejumlah karyawan tengah menyelesaikan pesanan paket bingkisan untuk lebaran. Untuk pempercantik tampilan, bingkisan lebaran dikemas dengan kain transparan dan hiasan pita berbentuk bunga. Kesuksesan usaha bingkisan lebaran ini berawal dari hobi membuat kue sejak pesia muda. Selain menyediakan beragam aneka kue kering, Eti Yuniarti juga menyediakan aneka kue basah. Pemesan biasanya datang dari perusahaan maupun instansi pemerintah. Alhamdulillah, dua tahun ini meningkat sangat pesat dan di luar dari ekspektasi sebagainya. Hampir di atas lebih dari 50 persen.